Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini akan saya coba demonstrasikan untuk download aplikasi vera dan bagaimana cara meng-install nya seperti yang sudah kalian lakukan kemarin ketika konfirmasi data konfirmasi diri itu ya nanti kalian bisa login lagi dengan nomor peserta yang sudah ada ini sudah saya save pastikan jangan salah sudah kalau di klik masuk download tadi ya oke kemudian nanti di menu samping ini the link untuk mendownload aplikasi veranya ini ada unduh aplikasi Viera klik saja ini nanti ada dua link kalian pastikan unduh yang bagian bawah nanti mungkin ada beberapa tipe HP yang tampilannya akan berbeda setelah langkah ini nah ini akan nge-link ke Google Drive ini contoh HP yang akan saya gunakan kita coba kalau di klik dia harus pilih akun bebas pakai email yang mana yang ada di HP kalian itu bebas ya oke kemudian kalau HP kalian sudah ada package installer kalian open withnya package installer diklik ini sedang download oke kalau di bagian bawah muncul notifikasi seperti ini artinya aplikasi Viera ini tidak ada di Google Playstore jadi diambil dari drive makanya kalian kalau HPnya belum disetting tidak bisa install aplikasi yang yang berasal dari Google Drive kalian harus ke settingan dulu setting diklik oke cari yang Google Drive tadi permintanya dari Google Drive ya sebentar saya batalkan dulu ulangi lagi pilih emailnya bebas package installer dia akan download sebentar aplikasinya kecil ini hanya 24,6 MB ya oke kalian lihat di sini ini permintaan install aplikasinya dari Google Drive nanti kalian settingnya juga menyesuaikan apakah ini Google Drive atau Chrome tergantung HP kalian kalau di tempat saya ini Google Drive berarti nanti di settingannya kalian izinkan menginstall aplikasi dari Google Drive kalau tadi tulisannya Chrome berarti kalian aktifkan yang Chrome nya yang diaktifkan kalau kalian HP kalian seperti tempat saya di Google Drive berarti yang diaktifkan Google Drive nya dia akan langsung muncul do you want to install this app jadi install silahkan di klik install tunggu sampai prosesnya selesai ya ini sudah terinstall kalian bisa open atau bisa klik done kalau di open nanti kalian akan langsung buka file aplikasi vera nya kita coba dulu di open saja ya kalau di open HP kalian akan langsung otomatis dalam posisi tampilan layar yang landscape seperti ini nah ini jangan login dulu tunggu besok instruksi dari sekolah supaya tidak ada kendala ketika kalian mengerjakan tes vera jangan login dulu sampai prosesnya sampai menginstall aplikasi saja kalau sudah kita coba cek aplikasi kalian ada atau tidak di layar HP nya ya sebentar saya perbesar dulu oke kita coba cek di aplikasi ya ini sudah ada vera 2023 berarti sudah terinstall dan siap dipakai oke sebentar saya akan pause dulu oke berikutnya akan saya cobakan untuk di HP yang berbeda jadi nanti tampilannya atau alurnya agak sedikit berbeda dari HP yang sebelumnya biasa pastikan kalian masuk sebagai peserta sesuai link yang sudah dibagikan di Google SODWA dan juga kemarin kalian sudah dapat di masing-masing kelas ya yang untuk konfirmasi diri sama linknya kemudian nomor peserta diisi nomor peserta kalian ini kebetulan sudah saya simpan juga kemudian ada login sukses kalau masih terblokir seperti ini cukup di klik ok saja ya sama tadi tampilannya masih masuk di menu samping ini kalian klik saja kemudian unduh aplikasi vera klik lagi ya nanti pastikan yang di download atau yang di unduh yang versi mobile Android silahkan di klik linknya ini tampilannya berbeda dengan yang tadi ini akan diarahkan ke Google Drive kalau kalian perhatikan tampilannya ini adalah Google Drive yang ada di HP tidak langsung otomatis download ya kalau ini kalian langsung klik saja download bisa tombol yang atas ini atau yang biru bawah sama saja akan coba tombol yang atas saja ini nanti loading dulu sedang download ya ini sudah dalam kondisi siap untuk di download kalau kalian perhatikan disini mungkin kurang jelas tulisannya file vera apk tahun 2000 file size nya sekitar 25 MB ini ini ada tombol kalau kita perbesar sedikit tetap download gitu ya kalian klik saja tetap download nanti dia akan mengunduh aplikasinya nah ini sebelumnya saya sudah download jadi ditanyakan lagi apakah ingin mendownload lagi kalau kalian belum pernah download biasanya langsung jalan saya akan coba klik download lagi saja download again nah ini sudah terdownload atas sudah ada tapi file nya tidak langsung terinstall jadi kalian perlu membuka file tersebut atau open tadi ya kalau notifikasinya sudah keburu hilang bisa dicari di atas ini download complete di klik saja kalau kalian perhatikan sama akan muncul notifikasi seperti ini karena aplikasi ini tidak dari app store atau google play sorry jadi kalian dianggap aplikasinya ilegal atau tidak diketahui maka perlu mengubah settingan hp kalian kalau tadi disini yang diminta adalah google drive hp yang sebelumnya ini adalah yang diminta google chrome nah berarti nanti di settingnya yang kalian aktifkan adalah yang dari google chrome sesuai permintaan ini kalau di kalian drive ya berarti yang pilih drive klik setting oke kalian cari tadi yang diminta chrome ya ini adalah chrome kita aktifkan dulu kemudian akan ditanyakan lagi apakah jadi install atau enggak silahkan kalian klik install untuk menginstall aplikasi veranya oke aplikasinya sudah terinstall silahkan bisa di open atau di done kalau di open dia otomatis buka ya saya akan coba done dulu ini tampilannya masih di settingan unknown apps tadi ya kalau kalian ingin mendisable chrome nya tidak apa-apa tadi sudah di aktifkan kalian bisa matikan lagi tidak apa-apa karena aplikasinya sudah terinstall di tampilan hp yang sebelumnya juga sama kalau sudah terinstall bisa di nonaktifkan lagi untuk keamanan hp kalian oke silahkan coba cek aplikasinya apakah sudah masuk di hp atau belum tidak di bagian bawah ini ada aplikasi vera 2023 kalian bisa menggunakan aplikasi ini hari Senin sementara kalau mau coba buka tidak apa-apa untuk memastikan hp nya bisa menjalankan aplikasi ini kemudian jangan di login dulu nah otomatis hp kalian akan berubah ke posisi landscape seperti ini ya begitu cara menginstall vera nya jika ada kesulitan silahkan bisa saling membantu di grup mungkin tampilan masing-masing hp bisa berbeda silahkan untuk saling membantu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh ya sebelumnya mohon maaf saya tambahkan aplikasi ini hanya bisa dijalankan di platform android untuk yang menggunakan iOS atau iPhone tidak bisa silahkan bagi yang hp nya iOS untuk menyesuaikan pinjam atau menggunakan hp yang berplatform android terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh